Intro Ya, betul sekali saya sudah mengundurkan diri ya dari tanggal 31 Oktober 2024 Baru kemarin? Ya, betul Alasannya? Alasannya ya ada dua hal ya Pertama, saya tidak sejalan dengan para kabas Sejak awal saya lebih mengedepankan mediasi Namun para kabas dengan sendirinya langsung membuat laporan di kolda Seperti itu Dan selain itu juga banyak dalam proses penanganan itu Kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja Kita ini lawyer, kita ini advokat Profesi kita sama Ya, walaupun dia lebih terkenal Ya, belum tentu ilmunya mungkin tinggal saya Seperti itu Ya, enggak? Jadi, kita sebagai lawyer tidak bisa diatur-atur Kalau dia mengaku sebagai kota tim, saya merasa menghargai dia Karena saya adalah posisinya sebagai partner yang mengajak dia Kalau yang lain silahkan, lu mengaku sebagai ketua Kalau saya ya sebagai sahabat, sebagai partner kerja, seperti itu gitu Terhitung kapan bang? Terhitung kapan bang? Saat saya memberikan kuasa terkait mediasi dengan diperantara oleh Bang John Itu keluarga melihat loh Hari pertama dia ngomong seperti itu Hari keduanya dia beda Ya, ternyata enggak duka Parhat kan? Kalau masalah etika profesional, silahkan aja Anda siapa? Seperti itu gitu loh Ya, yang jelas yang tidak punya etika itu Anda gitu loh Ya, enggak? Seperti itu Anda ditolong orang yang dengan tulus malah mentung Jadi, apa yang dikatakan Nopi itu sudah jelas gitu loh Apa namanya? Ini orang Meskipun sudah seperti ini gitu loh Ditolong itu masih Tidak rasa ada terasa terima kasih Buktinya wak-wak Ya, dan keluarga Coba Masih mati saya, saya punya WA-nya Seperti apa Gitu loh Ya, enggak? Bagaimana dia juga merasakan kekecewan saya Saat itu juga Saya sudah mau keluar Wawa, menahan-nahan Pak Tolong-Polong Bahkan Agus pun sempat bilang jangan Sampai telepon Bang Parhat Saya bilang Saya keluar hari ini Ya, saya enggak dusta Bicara Telepon Parhat Saya bilang Kita adalah Partner kerja Dan kita sama-sama advokat Saya bilang Awalnya Ini adalah kasus saya Begitu ke sini Lo mau ninggalin gue Ya udah bawa Saya bilang begitu Ya Terus Parhat bilang Udah lah Bang Gini-gini Gini-gini Ya udah Seharinya Clear tuh Minggu lalu Ya Ini saya enggak jadi keluar Kan Nah Terakhir Pada saat saya memberikan Statement terkait Bang Jon Ya Dan bertemu Bang Jon Saya dianggap Di grup batanya Jurubicaranya Bang Jon Omon-omon Ya Bahkan dia sebut Yang ikut Bang Jon itu ada di sampah Nanti Dia enggak dapat apa-apa Ada jetnya Habis itu saya dikeluarin Ya Tidak ubahnya hari ini Pun dengan Erdelau Erdelau pun sudah dikeluarkan Dan itu Cara-cara orang yang otoriter Baru dalam uang lingkup Tim kerja advokat Tanyur Sudah seperti itu Makanya saya bilang Kita dalam tim Sebuah advokat Menangani kasus Tapi berasa Seperti dalam kerajaan Itu yang membuat Tim tidak nyaman Intinya Tim Farhat Abad Rungkan Ya Kongsi pecah Seperti itu Bisa dikatakan Abang dan Farhat ini Punya visi-visi yang beda Dalam kasus Novi Pratwi ini Kalau Farhat ingin melakukan Abang ingin mendamaikan Bang ya Betul Jadi jangan dibilang Dua kaki Enggak ada ya Saya tidak mendapatkan Apa-apa Seperti itu Jadi itu yang Alegi mereka Pempelaan mereka Seperti itu Saya punya fakta Dan bukti yang ada Seperti itu Jadi Perlu saya jelaskan Bahwa laporan-laporan itu Juga tidak Minta pertimbangan Dari kita Bang Maksudnya bukti itu Bukti kalau Tentang donasi yang digunakan Agus apa bukan Bang? Ya bukti apapun ya Terkait percakapan Pada saat saya menyerahkan Kuasa pun ada Bahkan sehari sebelumnya Pun ada Kita rekam Karena saya Sanksi dengan orang ini Paham gak? Orang ini Pandai bicara Dan tidak bisa dipegang Ngomongannya Ya gak? Jadi Meskipun sakit pun Dia Ya seperti itu Makanya saya rekam Jadi Anda Jangan coba-coba Mengatakan saya Tidak punya etika Saksinya itu Wawa dan anak-anaknya Seperti apa gitu Nah bahkan saya CWA pun ada ya Jadi Anda Jangan Menantang saya Dalam hal ini Berarti apa Aliran dana donasi itu Digunakan untuk apa aja Bang? Ya terkait Aliran donasi itu Kan hal lain ya Ini terkait Profesi ya Antara pemberi kuasa Dan penerima kuasa Bahwasanya Si pemberi kuasa ini Awalnya memohon Meminta saya Ya gak? DM saya Lewat Tiktok Terus saya temui Ya gak Habis itu saya Minta Parhat Abbas Buat ikut bergabung Bahkan pada saat Video call Yang direkam Parhat Abbas Yang di upload Youtube saya Handphone saya Yang digunakan Di sana Jadi bukan Agus Secara langsung Video call sama Parhat Bukan Itu saya di sana Gitu loh Saat itu Ya saat itu juga kan Agus memohon Meminta bantuan Pagi ini Gini Ya udah kita bantu Seperti itu Kalau sekarang Saya keluar Justru dia Membuat statement itu Saya tidak punya tiga Saya catat Bang kan Novi Beberapa Pekan lalu Minggu lalu Sudah presken Bang Dia menegaskan Ini duit Fokus untuk Pengobatan Nah Tapi akhirnya Masih aja dilaporkan Bang oleh Agus Hari ini Perhari ini Nah itu gimana Menurut abang Ya kembali Berbicara di Medisial Ini kan berbicara moral Berbicara hukum Saya tetap berpegang teguh ya Bahwa memang Apapun yang masuk Dalam rekening Agus Tapi secara moral Ini moral Sepertinya Lebih Kental gitu Karena Menyangkut masalah Etika ini orang Ya enggak Masalah etika ini orang Kepercayaan publik ya Untuk mengobati mati Disalahgunakan Seperti itu kan Yang timbul Jadi Sekali lagi Saya tekankan Saya keluar Memang Seminggu sebelumnya Juga sudah Saya menyatakan keluar Dan itu ditahan ya Oleh Para Tapa sendiri Dan oleh Kua Agus Atau Wawa Dan keluarga Seperti itu Bang Apakah mungkin Seorang Abang Zainuddin Ini Akan mungkin Melaporkan Atau menyerang balik lah Dari pihak Parhat Atau Agus ini Bang Mungkin enggak Tidak perlu lah ya Tapi kalau saya Diminta klarifikasi Saya akan Keklarifikasi Apa adanya Saya jelaskan Apa adanya Karena Keluarnya saya Yang pasti kan Banyak yang Mempertanyakan Kenapa Seperti itu Bang Tadi menyebutkan Apa Dapat apa Enggak dapat Apa-apa Maksudnya gimana Ya saya enggak Dapat apa-apa Enggak Dibayar Saya istilahnya Lilaytala Emang mau menolong dia Gitu loh Sama sekali Enggak ada Seperti itu Justru Dia Yang sudah banyak Apa namanya Kepolda Saya Anggut Pakai mobil saya Seperti itu Kan Dan itu ya Enggak menjadi soal Seperti itu Bang dengan keputusan Abang untuk Mengundurkan diri Sempat mendapat Hukungan enggak Dari netizen Ini kan sekarang Abang sudah Resmi tidak Menjabat lagi Sebagai Ya Saya Lebih lega Ya Karena Tidak terbebani Karena bagaimanapun Seorang loya terbebani Pada saat kita Berinteraksi dengan Klien pertama kali Gitu Permintaannya Apa harapannya Apa yang jelas Harapannya di awal Mediasi Saya ikutin itu Itu maunya dia Gitu loh Ini kan sudah masuk Hukum Oke Kita bantu Mediasi dengan Bang John Seperti Seperti teknisnya Gitu loh Itu malah Diaduin ke farhat Yang macam-macam Siapa yang gak punya Gika Berarti dengan kata lain Ini Posos perdamaian ini Gagal karena Seorang farhat Padahal teribadinya Si Agus memang Ini berdamai Mungkin seperti itu Bang Ya sepengetahuan ini Proses mediasi itu Gagal ya karena Agus Terlepas Agus itu Dipengaruhi siapa Ya tanya ke Agus Kalau menurut saya Gitu loh Seperti itu Karena Orangnya gak bisa Dipegang Gitu Oke Terima kasih Terima kasih